Terima kasih telah mengklik video ini, di video kali ini saya akan bermain Superstar Challenge Dan nanti di akhir video kita akan lihat siapa pemain legend yang saya dapatkan Oke ini dia lawan kita, dan disini saya menggunakan Full Squat Silver Ball Alah pemainnya banyak yang mati anjir, kondisinya turun semua loh Oke kita ganti dulu Aduh baginda breadweight kondisinya turun juga cok Tapi gak apa-apa kita paksanya main Karena baginda breadweight ini kunci kemenangan kita, kalau dicadangkan yang ada kalah nanti Dan disini saya juga punya Lord Origi dan Copomoting untuk dimasukkan di babak kedua nanti Supaya skill super subnya aktif Oke pertandingan telah dimulai antara Real Madrid melawan baginda breadweight Dan bagaimana, apakah kalian sudah selesai tantangan Superstar Challenge ini? Siapakah pemain legend yang kalian dapatkan? Atau malah kalian belum selesai karena gagal dan ngulang-ngulang terus Bagi kalian yang masih agak kesusahan untuk menyelesaikan Superstar Challenge ini Kalian tonton saja video saya, linknya ada di pojok kanan atas Karena disitu saya jelaskan caranya untuk mudah melawan Superstar Challenge ini Tapi nontonnya nanti aja dong, sekarang nonton ini dulu, oke? Oke, kita lanjut pertandingan disana, ada Kamavinga diberikan kepada Wajibensama Disana ada Modribusambara Valverius Hampir saja kuat juga giver silverman ini Disini memang agak susah ya, karena saya terbiasa menggunakan squad yang GG Yang ratingnya gede-gede Dan sekarang langsung pakai squad silverball yang ratingnya itu di bawah rata-rata Oke, kita lanjut pertandingan disana, ada baginda, kita langsung fast counter attack Alah, umpannya ngapas jok Nah, memang terlihat jelas ya, squad yang biasa saya gunakan dengan squad silverball ini Yang biasanya itu umpan-umpannya akurat, bodinya kuat-kuat Dan yang paling kelihatan itu di stamina-nya Squad silverball ini agak loyu-loyu ya Jadi, saya harus agak beradaptasi Karena pemainnya ini juga pelan-pelan Berbeda dengan squad yang biasa saya gunakan itu kenceng-kenceng banget larinya Jadi, untuk timing passingnya itu juga berbeda Ini harus agak kalem sedikit Oke, kita lanjut pertandingannya disana ada Petri Kita gojek dikit, langsung tendang Bam! Anjir, masih kuat jok Nah, itu perbedaannya kalau silverball dengan blackball Kalau pakai Ronaldo, udah fix goal itu Oke, gak apa-apa, kita akan terus berjuang untuk memenangkan pertandingan ini dengan squad silverball Karena kita udah punya jimat kemenangan, yaitu Baginda Bradway Oke, lanjut pertandingannya disana Baginda Bradway, 1-2 dengan Petri Ayo Bradway, ayo Bradway, langsung saja kita tenang Bam! Gila! Mantap kali 1 goal dari Baginda Bradway ya guys ya Nah, ini kekuatan Lord dari segala Lord Raja dari segala Raja Baginda Bradway Yang mampu membobel gawang dari Real Madrid ya guys ya Nah, memang untuk main Superstar Challenge ini harus agak sabar ya Karena lawannya suka banget main sangkar burung Khususnya untuk player baru, Superstar Challenge ini emang agak susah Saya dulu juga lumayan kesusahan Tapi lama-kelamaan akan jadi mudah kalau kalian sering main Itu susah karena belum terbiasa saja Apalagi player baru biasanya squadnya itu seadanya Saya dulu juga kesusahan karena itu Dan skill saya juga masih noob banget karena baru main juga Oke, lanjut pertandingannya disana ada Mak Rocha diberikan kepada Petri Disana ada Petru, 1-2 dengan Martin Bradway Ayo Petru, lari Petru, lari Petru, lari Petru Kita goce dikit, bam! Gila! Mantap sekali kerjasama antara Petru dan juga Baginda Bradway Dan disini sudah selesai ya Superstar Challenge-nya Karena syarat menyelesaikan Superstar Challenge dan mendapatkan pemain legend itu cuma cetak 2 gol doang Tetapi disini saya akan terus menyerang dan membantai tim Real Madrid ini Menggunakan squad silver ball saya Karena saya masih nyimpen 2 Lord lagi Nanti akan saya masukkan di bapak kedua Supaya kita lebih ofensif dan membantai tim lawan tentunya Oke, kita lanjut pertandingannya disana ada Kamavinga Berikan kepada Luka Modric, langsung saja kita serepet Anjir ini lama petip Basiknya ini priwit-priwit Nah, gitu dong Sampai menit 50 anjir Dan bapak pertama telah selesai Skor masih 2-0 Dipimpin oleh Baginda Bradway Oke, sekarang kita akan masukkan Dua Superstar kita Mengenai Baginda Bradway dan juga Petru Yaitu Lord Kopomoting dan juga Lord Origi Dan saya sarankan saat kalian bermain Superstar Challenge ini Untuk membawa striker yang punya skill super sub minimal 1 Karena itu sangat membantu sekali untuk memecah kebuntuan Kalau kalian kesusahan untuk mencetak gol Oke, lanjut pertandingannya disana ada wajib Dan saya malah langsung kita serepet Oke, disana ada Lord Origi 1 Dua dengan Kopomoting Mantap sekali kombinasi dua striker super sub ini Disana ada Origi Berikan kepada Kopomoting Anjay, mantap kali bor Baru masuk langsung cetak gol The Super sub Lord Kopomoting Nah, itulah skill kajaiban The Super sub Entah kenapa jadi gampang banget Buat nembus pertahanan lawan dan cetak gol Meskipun rating pemainnya api aja Tapi kalau skill super subnya aktif Pemainnya jadi kacor banget Gila emang Oke, kita lanjut pertandingannya Disana ada Kamavinga Diberikan kepada Karvajal Menggocek-gocek Langsung saja kita serepet Oke, kita langsung fast counter attack Disana ada Petri Diberikan kepada Jonas Disana ada Origi Ayo kombinasi emas lagi Oke, mantap sekali bor Kita tetang pelan saja Mantap sekali kombinasi dua Lord ini Lord Origi dan juga Lord Kopomoting Mampu membobol pertahanan Real Madrid Ini tinggal Lord Origi yang belum cetak gol Dari tadi asis doang Yang cetak gol Lord Kopomoting terus Oke, lanjut disana ada Origi Berikan kepada Kopomoting Ayo Origi Mantap kali Anjir kalah bodi Oke, gak apa-apa Waktu masih panjang Kita akan terus berusaha mencetak gol Dan kalau bisa menggunakan Lord Origi Karena dari tadi asis doang Kasian anjir Oke, lanjut kita bangun serangan kembali Disana ada Markau Diberikan kepada Mak Rocha Disana ada Jonas Diberikan kepada Petri Disana ada Yataren meminta bola Diberikan kepada Allah Umpanya Eh, kenapa itu pelanggaran kah? Oh iya pelanggaran cok Nah, ini nyebut nama pemainnya Agak susah ya Karena kurang familiar juga pemainnya Jadi, harap dimaklumi Oke, lanjut disana ada Markau Diberikan kepada Jonas Disana ada Petri Diberikan kepada Lord Origi Allah berhasil dipotong oleh Luka Modric Oke, disana ada Mak Rocha Duel udara dengan wajib yang semak Oke, malah bolanya lepas cok Loh, lho, lho, lho Dapet bola keberuntungan disana Lord Origi Lagi tak tenang pelan saja Gila, mantap sekali Kita dapet bola Nah, itulah kekuatan dari Super Sub Lord Origi Dan juga Kopomoting Pasangan emas Duet maut Lord Ini emang ngeri kali cok Dan nanti setelah pertandingan ini Kita akan lihat Siapa pemain legend yang saya dapatkan Oke, lanjut pertandingannya Disana ada Jonas Diberikan kepada Lord Kopomoting Satu udara dengan Markau Disana Lord Kopomoting Ayo Lord Kopom Anjir, langsung dijegal cok Padahal itu udah enak banget cok Bisa langsung diumpan crossing ke Lord Origi Udah fixed goal itu Oke, gak apa-apa Kita lanjut saja Disana ada Hazard Biring mereka Fajal Disana Hazard kembali Anjir, gak bisa ngejar cok Markau Kan cepet anjir speednya Oke, langsung kita serepet Oke, mantap kali Kelamaan megang bola dia Kita langsung fast counter attack Disana ada Petri Diberikan kepada Lord Kopomoting Disana ada Origi Mencari ruang Masih dapat bolanya Disana ada Jonas Diberikan kepada Lord Origi Diberikan kepada Jonas kembali Langsung aja kita umpan kepada Lord Kopomoting Alah Opset kah? Oh iya, opset cok Kita pelanggaran Anjir, anjir Udah ngeri kali lho Fast counter attack Gila, gila Sayang banget tadi Origi nya Udah cari ruang Bolanya malah mantul cok Oke, lanjut disana ada Origi Berikan kepada Kopomoting Kita gocek-gocek dikit Alah Terlalu lama Nahan bola Bangke Oke, masih dapat bolanya Disana ada Siapa itu? Kak jelas cok Namanya Disana ada Lord Origi Diberikan kepada Lord Kopomoting Alah Langsung ditahan Dua orang Bangke Bangke Oke, pertandingan telah selesai Dan dimenangkan oleh Baginda Bradway Dengan skor 5-0 Anjir Real Madrid Dibantai lho Sama squad Lord ini Memang kalau ada Baginda Bradway Tim manapun Pasti akan terpongkeng Oke, sekarang kita akan Coba claim hadiahnya Yaitu Satu kali gajah Legend Oke, ini dia Dan sudah pasti 100% dapat Pemain Legend Mantap sekali Emang Sering-sering lah Konami Event kayak gini Jarang banget Lho Ya, meskipun Dapatnya pemain Kembar terus Tapi kalau Untuk player baru ini Pasti sangat Mantap sekali Oke, sekarang kita Langsung saja Gajah Pemain Legend Dan saya coba Menggunakan trik Abal-abal Kita scroll ke bawah Lalu Scroll lagi ke atas Setelah itu Recruit Batal Recruit Batal Berapa kali ya 4 kali Setelah itu Yang kelima Langsung kita Recruit saja Oke, siapa yang akan Kita dapatkan Anjir Legend Mantap Kalibur animasinya Ya, meskipun Lebih mantap Animasi yang Pink-Pink itu Tetapi Not bad Oke, siapa ini Kaki kanan Tendangannya Eh, rambunya Botak Anjir Siapa ini Lumpunya Siapa ini Alah Sugiyono Kemudian Baik Sisi Sekarang B Sisi B Sisi Besok